Yunda, kok tertarik sama cerpen apa tadi, Yun? Laki-laki dan perempuan santan. Saya tertarik dengan cerpen ini karena dari judulnya juga menarik. Judulnya yaitu laki-laki dan perempuan santan. Terus dari segi ceritanya juga menarik, karena kenapa? Yang laki-laki ini cenderung kayak setia, tidak egois. Dia juga mementingkan orang tua. Kalau dia itu bisa saja, karena mementingkan dirinya sendiri, bisa keluar kota, mencari perjaan, mencari uang, mencari modal untuk kekasihnya. Dia ingin berbakti dengan orang tuanya, terus bekerja sebagai guru mengaji saja, tidak apa-apa. Ya, walaupun yang dikorbankan adalah kekasihnya. Ketemunya itu kan sejak kuliah. Bang, sebentar ya. Satu kampung, ditinggal kuliah. Tidak apa-apa, yuk terus. Terus dia itu berusaha kayak, walaupun dia memendam cintanya, ingin menembak, apa itu? Si perempuannya ini ternyata sudah didauli oleh laki-laki yang lain, dimana laki-laki ini lebih kaya. Yon, bukankah itu sebenarnya sudah jadian, Yon? Sudah. Dicerpan itu sudah jadian lho. Itu tinggal eksekusi soal pernikahan, saya pikir. Ketika ditinggal merantau, terus dia kembali sebagai hanya guru ngaji. Dalam proses itulah, dalam ketanyamanan itu, tiba-tiba dia diajak untuk bekerja di Jakarta kan, sodaranya kan. Nah, di sana ternyata kemudian ketemu. Terus, gimana? Kamu sukanya tokoh siapa, Yon? Tokoh lakinya, Pak. Lelakinya ngapain? Kok suka lelakinya? Lelakinya ini kan setia. Setia. Bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja ikhlas. Tidak egois. Tidak egois. Terpakti dengan orang tua. Sikasik, kasih, kasih. Terus, yang jadi soal itu kan begini, Tiyun, ketika kemudian pacarnya itu menikah, di proses lamaran itu, itu gejulak laki-laki itu yang kamu pahami gimana? Ya, itu. Apa ya? Rasa, apa ya? Sakit. Rasa sakit. Dia mengelolanya gimana? Ingatan-ingatan yang diingat dari tokoh itu, apa aja kemarin? Kayak, kenapa dia? Kenapa kok dia menerima ini, laki-laki ini? Iya, itu kan pertanyaan besarnya. Terus yang diingatkan juga masakannya pada saat ketemu, kemudian diberikan masakan, dan sebagainya. Andaikan kamu perempuan itu, kamu tiga enggak akan memperlakukan cowok kamu seperti itu? Tidak, tidak tegak. Sayang tokoh itu enggak ketemu kamu, Yun. Nanti dibilang ya. Tidak ketemu secara aku. Spek sempurna loh, Jo. Spek sempurna, karena aku karu aku. Pesannya kira-kira apa yang bisa kamu ambil setelah membaca itu? Apa ya, Pak? Ini buat perempuan masalahnya? Terserah buat perempuan atau buat laki-laki, sudut pandang kamu suka kan? Oh, kalau saya itu, kalau perempuan, kalau perempuan, ya kalau laki-laki sudah berjuang, berifat, walaupun tidak. Jangan berpaling ke harta. Sikasih-kasih. Jangan dari segi harta. Eh, rungokno semua laki-laki. Eh, semua perempuan. Ini ada pesan-pesan dari Ayunda. Kalau sudah cinta terawat, tolong jangan sampai melupakan. Melupakan cinta. Gitu, Yun, ya kira-kira. Iya, Pak. Aku, apa yang takut aku, Yun? Aku suka mana? Yang mana, Pak? Aku suka pengusahanya. Tapi kan cintanya kan karu Evo tuh lebih. Lebih begitu, ya. Daripada harta. Daripada harta. Tapi kan itu juga. Harta-harta itu apaan? Kamu tidak membayangkan ada lelaki kaya dan setia. Kaya. Ya, itu doa kamu. Sikasih-sikasih. Mudah-mudahan dari kisah lelaki. Lelaki. Lelaki dan perempuan santan. Kita bisa menemukan satu nilai. Nilai besarnya adalah. Kalau kita sudah dipercaya karena cinta, maka setidaknya kita bersetia terhadap cinta yang telah kita sepakati. Apapun godaannya, termasuk mungkin adalah harta besar yang akan menjadikan godaan cinta, mestinya bisa di... Bisa di... Rancis itu, Pak. Ini, Pak. Tolong. Bisa ditahan. Bisa ditahan. Bisa diingat-ingat perjuangan. Jangan. Aduh.